Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan informasi kepada sahabatku semuanya dimanapun berada tentang peristiwa hari ini 19 Desember 2020 hari Sabtu kejadian di Pentianak, Kalimantan. Baik saya bacakan ulasannya dulu sahabatku. Di sini diberi judul Dua anggota polisi di Koroyok Mas saya di saat membubarkan aksi 1812 di Pentianak. Berarti kejadiannya juga hari Jumat ya, tapi baru muncul videonya ini. Dua persenil atau dua anggota Polresta Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di sini dikatakan dianyaya menurut burita dari CNN. Dianyaya oleh masa yang menggelar kegiatan 1812. Berarti 18 Desember 2020. Dua petugas tersebut Dianyaya saat hendak membubarkan masa yang menuntut pembebasan imam besar Habib Rizik Sihat tersebut. Pada saat petugas Kepolisian membubarkan masa hari Jumat 18 Desember 2020, dua anggota atau dua personil dari Polresta Kota Pontianak itu mendapatkan perlakuan yang kurang atau yang tidak enak atau tidak menyenangkan berupa serangan dan penganyayaan. Kata Kabit Humas Kata Kabit Humas Polda, Kalimantan Barat Komisaris Besar Doni Charles Go di Pontianak hari Sabtu 19 Desember 2020 seperti dilansir dari antara. Kejadian ini bermula saat masa menggelar kegiatan disimpan jalan Tanjung Raya Pontianak Timur Kegiatan tersebut menurut Doni menyebabkan kemacetan ada upaya provokasi dalam kegiatan tersebut termasuk ban ya bannya dia biasa lah mengularkan asap lah karena itu petugas memilih untuk membubarkan paksa kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut menyebabkan hambatan arus lalu lintas dan dapat menjadi sarana provokasi maka petugas yang pada saat itu tidak jauh dari lokasi melakukan upaya pemadaman dan pembubaran ujarnya jadi pembubaran mas saya namun saat petugas berupaya untuk memadamkan api masa menyerang petugas masa menurut Doni bahkan memukul petugas menggunakan benda tumpul kondisi korban terdapat luka memar pada beberapa bagian tubuh kata Doni ini beritanya saya bacakan kawan dari CNN Indonesia petugas tersebut langsung diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan kemudian petugas tersebut mencari kemudian petugas mencari pelaku penganyayaan seorang pemuda inisial RDS 21 tahun yang ditengarai menjadi pelaku ditangkap saat ini pelaku pemukulan dan penganyayaan tersebut sudah diamankan petugas Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat atau pada malam harinya atau tidak lama setelah kejadian itu kata Doni RDS terancam dikenakan pasal 170 KUHP sub pasal 351 KUHP baiklah saudara-saudaraku ini kejadian di Pontianak Kalimantan Barat jadi memang tanggal 18 Desember 2020 hari Jumat memang banyak kegiatannya di berbagai daerah disini tidak henti-hentinya saya berpesan kepada sahabatku semuanya ini inilah selalu pesanku selalu sama disaat melaksanakan gelar seperti gelar kegiatan seperti 18 12 jangan sekali-sekali jangan sekali-kali menghantam memukul kontak bodi dengan aparat yang sedang ada di lapangan saudara-saudara kenapa saya katakan itu saya pernah bahagian daripada aparat keamanan sebagai TNI bagaimana mengamankan masyarakat jangan sekali-sekali saudara-saudara karena urusannya panjang terus ada yang bertanya Pak Mayor Purna Rama Marsaleh bagaimana kalau rakyat dihantam oleh aparat banyak banyak juga bertanya kepada saya oh iya baik saya jawab saudara-saudara itu juga tidak boleh aparat menghantam rakyat yang sedang melancarkan kegiatan gelar tidak boleh karena sudah jelas dalam undang-undang di saat ada kegiatan aksi ulangi kegiatan turun ke jalan maka tugas aparat adalah melindungi warga yang sedang menyampaikan pendapat di muka umum melindungi menjaga keamanan mengatur jalan-jalan lalu lintas dan sebagainya itu aturan nah disitu juga ada dikatakan jika ada warga yang menyampaikan pendapat di muka umum jangan jangan mengganggu aktivitas orang lain ini juga menjadi pertimbangan itu ada di dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 dan saya sudah bacakan panjang lebar itu videonya ada di channel youtube ini saudaraku yaitu tentang undang-undang nomor 9 tahun 1998 mengenai menyampaikan pendapat di muka umum sudah ada di channel youtube ini silahkan dicari videonya jadi ini sahabatku yang senantiasa selalu saya ingatkan baik kepada diri saya baik kepada sahabatku yang melaksanakan kegiatan-kegiatan turun ke jalan maupun rekan-rekan aparat yang sedang melaksanakan kegiatan kalau semuanya sudah selesai persidur semua berjalan enak dan tak kalah penting semoga penguasa atau pemerintah saat ini baik tingkat nasional maupun lokal bisa menyentuh hatinya bisa merasakan bagaimana rakyatnya secara psikologis belum kita dihadapkan dengan wabah corona belum lagi masalah politik terus memanas belum lagi saling ngompor-ngompori belum lagi saling fitnah belum lagi saling menghina belum lagi ancaman-ancaman dari negara luar semoga ini bisa dilihat yang tentunya harus menggunakan hati logika sekarang selama ini kita sudah pakai tapi jangan lupa juga gunakan hati wahai para pemimpinku lihatlah secara umum secara global secara global kondisi rakyat Indonesia banyak yang kehilangan pekerjaan tidak sedikit yang di pihaka setiap hari bertambah kemiskinan lihatlah secara global kondisi maka saran saya adalah selesaikan permasalahan ini satu persatu selesaikanlah permasalahan yang dihadapi oleh Habib Rizik Syihab melalui dialog dan musawarah itu selesai tensi politik turun mari kita sama-sama lagi berjuang untuk menghadapi wabah corona dan sambil kita sama-sama membangun bangsa yang besar ini saya tidak menggerui saya tidak mengajari saya bukan merasa paling pintar saya hanyalah sebutir debu saya hanyalah sebutir pasir yang bertebaran di pantai saya hanyalah bahagian kecil rakyatmu yang menyampaikan isi hati wahai pemimpinku terima kasih tetap semangat wabah sahabatku semuanya jaga persatuan Indonesia mereka salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati